Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini dalam belajar bahasa Inggris. Masih ingat kan dengan kakak Atiko? Oke, hari ini kakak akan membahas tentang present continuous tense. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kakak akan mengingatkan kembali tentang auxiliary verbs. Apa itu? Kata kerja bantu kan? Masih ingat? Karena kalian biasanya menyebut semua kata kerja bantu dengan sebutan to be. Jadi, coba kakak mau mengingatkan adik-adik. Models ini termasuk auxiliary verb. To be, to do, dan juga to have. Models kalian pasti sudah kenal. Ini namanya models. To be, inilah yang akan kita bahas dalam present continuous tense. Kalian tahu ini kenapa saya tulis di satu dan dua? Satu, bentuk pertama menandakan bahwa ini adalah bentuk present. Yang kedua, menandakan ini bentuk past. Begitu juga dengan models. Kakak tulis di pertama karena ini bentuk present. Yang kedua, bentuk past. Bentuk kedua. Begitu juga to do, dan juga to have. Setelah kalian ingat, to be itu ada to be pertama dan to be kedua, kita langsung lanjut ke subyek. Kalian masih ingat subyek itu apa saja? Ada he, ada she, ada it, I, they, we, you. Masih ingat kan? Kalau he, she, it, to be-nya is. Kalau am, subyeknya I. Dan kalau are, subyeknya they, we, you. Penggunaannya bagaimana sih tentang present continuous tense? Penggunaannya adalah digunakan pada saat kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Coba masih ingat tadi tentang subyek he, she, it, menggunakan to be is. I pakai M, they, we, you, menggunakan to be are. Kemudian kalian masih ingat kan tentang kata kerja. Ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Dan yang boleh digunakan untuk present continuous adalah hanya kata kerja pertama yang bisa ditambahi ing. Jadi, study menjadi studying. Play menjadi playing. Jadi tidak ada loh ya, kata kerja kedua ditambahi ing. Tidak mungkin juga ya, play yeding. Oke, adi-adid, kita akan bahas tentang rumus present continuous tense. Tapi sebelumnya kalian harus ingat tadi kejadian yang sedang berlangsung. Kita lihat saat ini. Rumusnya, subyek, to be, plus verb ing, plus objek. Jika kalimat negatif, subyek, plus to be, plus not, verb ing, dan objek. Jika kalimat tanya, to be, subyek, verb ing, kemudian objek. Tanpa memberikan waktu, keterangan waktu di sini, kalian akan tahu jika ini present continuous tense, melihat dari to be. Jika menggunakan to be pertama, is, m, r, maka itu dipastikan namanya present continuous tense. Jika menggunakan to be kedua, beda lagi kan? Kali ini kita membahas present continuous tense. Contoh, coba perhatikan kalimat ini. See, watch, television. Apakah benar kalimat ini sebagai present continuous tense? Coba adik-adik fahami. Apa sudah sesuai dengan rumus? Salah ya. Jadi, kalau yang benar adalah see sebagai subyek, kemudian dikuti to be-nya is, kemudian verb ing, watching, dan objeknya television. Tanpa ada keterangan waktu di belakangnya, ini sudah jelas present continuous tense. Dan, dilihat dari mana? Dilihat dari to be-nya, yaitu to be pertama. To be pertama menandakan present. Jadi, ini adalah present continuous tense. Continuous ditandakan dengan ing, kejadian yang sedang berlangsung, dan present saat ini. Kejadian yang sedang berlangsung saat ini. Untuk time, bisa digunakan now, atau at the moment. Oke adik-adik, coba kita lihat tadi, kalimat yang tadi kita bahas adalah kalimat positif. Sekarang, bagaimana cara menulis kalimat negatif? Peletakan not berada di mana? Adik-adik sudah paham kan? Yaitu, subyek, to be, not-nya di belakang to be. Setelah itu, verb ing, kemudian objek. See is not watching television. Berhatikan di sini, to be-nya, di sini, kemudian not mengikuti to be. Jadi, jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya, kita buat kalimat tanya. Kalimat tanya, ingat rumusnya, to be-nya di depan. Kemudian diikuti subyek, kemudian verb ing, dan objek. Is, she, watching, television, nah, gampang kan? To be-nya, kalau negatif ada not-nya, kalau pertanyaan to be-nya di depan. Bagaimana cara menjawab yes, no question? Jawabannya, kalau yes, sesuai dengan subyeknya si, Kemudian, si di situ, to be-nya apa? To be-nya kan is, berarti yes, she is. Bagaimana jika jawabannya no? Jika jawabannya no, maka tetap subyek, kemudian to be, dan diikuti not di belakangnya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita berlatih. Coba, nomor satu, kakak punya subyek I, kemudian ada kata kerja read, kemudian objeknya novel. Kemudian nomor dua, subyeknya he, kemudian kata kerjanya sing, dan objeknya a song. Yang ketiga, subyeknya day, kemudian kata kerjanya play, dan objeknya football. Nomor empat, subyeknya si, kata kerjanya it, dan objeknya fried rice. Yang terakhir, subyeknya we, verbnya write, menulis, dan objeknya a short story. Ingat, kita saat ini sedang memahami present continuous ten. Jadi, coba adik-adik mengerjakan bareng dengan kakak saat ini. Nomor satu, apanya dulu? Berarti, ingat rumus, positive, subyek to be, verb ink, plus objek. Ayo ya, subyeknya I. Kemudian, apa tuh B-nya? Tadi sudah dijelaskan kakak, tubinya I adalah M. I am. Kemudian, kata kerjanya diberi ing. Ing di sini artinya sedang. Karena di sini read, kata kerjanya sudah benar. Kata kerja pertama, read, membaca, ing, sedang. Saya sedang membaca sebuah novel. Gampang kan? Lanjut ya. Bisa kan ngikuti? Oke, nomor dua. Subyeknya he. Coba adik-adik pikir. Kira-kira, to be-nya apa kalau subyeknya he? Subyeknya he berarti to be-nya is. Kemudian, kata kerjanya sing plus ing. He is singing a song. Oke, yang ketiga gampang kan? Kalau they berarti to be-nya are. They are playing football. Saatnya kita beralih ke kalimat negatif. Apa ciri-ciri kalimat negatif? Kalimat negatif, ciri-cirinya adalah beradanya not di belakang to be. Coba kita kerjakan ya. Kita sudah menemukan to be-nya di sini. Berarti tinggal nambahin not di belakang to be. Itu saja. Gampang kan? I am not reading a novel. Apa selanjutnya? Tinggal nambahin not di belakang to be. He is not singing a song. He is not singing a song. Yang ketiga, they are, berarti tinggal nambahin not di belakang to be-nya ya. They are not playing football. They are not playing football. Wah, gampang ya. Norm 4 dan 5, pasti adik-adik bisa nebak. To be-nya berada di sini, otomatis not-nya setelah to be. Jadi langsung, she is not eating fried rice. Dan yang terakhir, pasti ada-ada yang bisa nebak. Peletaan to be di sini, dan not mengikutinya. Writing a short story. Wah, gampang kan? Nah, sekarang tinggal kelima latihan ini dalam bentuk tanya. Gampang kan? tinggal meletakkan to be di depan subyek. Coba lihat rumusnya. To be, subyek, verb ink, diikuti objek. Oke, satu persatu ya. Coba lihat nomor 1. Kita sudah mengerjakan kalimat positif, sehingga untuk mengerjakan kalimat negatif, dengan mudah tinggal menambahin not di belakang to be. Sekarang saatnya kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya. Dengan cara memindahkan to be-nya ke depan, kemudian diikuti subyek, kemudian verb ink, dan diikuti objek. Kita kerjakan ya. Ini, to be, kita letakkan di depan. Kemudian subyeknya mengikuti to be. Setelah itu, reading sebagai verb ink setelah subyek. Dan objek mengikuti. Tanda tanya, jangan lupa. Gampang kan? Sekarang nomor 2. To be-nya is, di sini. Ini subyek. Dan ini verb ink. Ini objeknya. Berarti, to be ini, kita letakkan di depan. Setelah itu, subyeknya he. Kemudian, verb ink-nya, singing. Objeknya, a song. Nomor 3. Pasti adik-adik sudah bisa menebak yang mana yang harus diletakkan lebih dulu di kalimat tanya. Sekarang kita tinggal bagaimana cara menjawabnya. Jika jawabannya yes. Nomor 1. Berarti, yes, I am. Jika jawabannya no. No, I am not. Begitu juga di nomor 2. Jelas kalau jawabannya yes. Berarti yes. He is. Gampang kan? Subyek, kemudian to be. Jika jawabannya no. Tinggal menambahin not di belakang to be. No, he is not. Kalau nomor 3. Berarti, kalian sudah paham kan? Subyeknya kan D di sini. To be-nya are. Berarti, ketika kamu mau menjawab yes. Maka jawabnya yes, they are. Jika kamu menjawab no. Maka no, they are not. Gampang kan? Nomor 4 bagaimana? Nomor 4. Kalau jawabannya yes. Berarti yes, she is. Jika no, no, she is not. Yang kelima, terakhir. Jika kamu menjawab yes. Maka jawabannya yes, we are. Jika no, no, we are not. Gampang kan? Itu termasuk yes, no question. Oke, adik-adik. Tadi, penjelasan tadi, semoga bisa dipahami dengan mudah. Kakak yakin, adik-adik bisa menerapkan present continuous stand yang seperti kakak yang latih tadi. Pasti kalian bisa mengerjakan dengan mudah dan bisa menerapkan present continuous stand di kehidupan sehari-hari. Itu saja dari kakak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.